Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang di Banten Bro Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam telah banyak mengikuti peperangan melawan orang-orang kafir Beliau telah berjuang untuk membesarkan nama Islam Dalam masa peperangan tersebut Beliau mempunyai setidaknya sembilan pedang yang saat ini masih tersimpan dengan baik Berikut tiga dari sembilan pedang peninggalan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam Sur Sur adalah pedang yang dimiliki oleh Nabi Muhammad sebelum menerima wahyu pertama di Mekah Pedang ini merupakan peninggalan ayahnya dan sekarang masih tersimpan di Museum Topkapi, Istanbul, Turki Pedang ini memiliki panjang 99 cm Pedangnya berbentuk dua ular dari emas dan bertahkakan jamrut dan virus di dekat pegangan tersebut tertulis nama ayahnya yaitu Abdullah bin Abdul Batol Pedang Al-Batar termasuk barang rampasan dari Bani Khoi Nuko Pedang ini disebut sebagai pedangnya para nabi karena pedang ini bertuliskan nama-nama nabi seperti Nabi Daud Alaihi Wasallam Nabi Sulaiman Alaihi Wasallam Nabi Musa Alaihi Wasallam Nabi Harun Alaihi Wasallam Nabi Yusuf Alaihi Wasallam Nabi Zakaria Alaihi Wasallam Nabi Yahya Alaihi Wasallam Nabi Isa Alaihi Wasallam dan Nabi Muhammad itu sendiri Panjang pedang ini adalah 101 cm dan saat ini berada di Museum Topkapi beberapa laporan mengatakan bahwa pedang ini akan digunakan Nabi Isa Alaihi Wasallam saat ia kembali ke bumi untuk mengalahkan dajjah Pedang Kol'i dikenal dengan Kol'i atau Kul'i yang memiliki artian tin atau timah putih Pedang ini ditemukan oleh kakek Nabi Muhammad Sulaiman Alaihi Wasallam